Balik lagi sama gue Dion disini Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi Ini gue udah ada beberapa Alat-alat Untuk cooking set Tepatnya kompor ya Karena dia mini maka dia membutuhkan Alat bantu untuk bahan bakarnya Menggunakan kanister Ini dia sosoknya Dari tabung kanister Yang harus dipakai Berpasangan dengan kompor mini pack ini Ya Jadi gini geng Pertama adalah Lu harus punya kanister nih Karena dibilang di awal tadi Kompor-kompor mini pack ini Dia membutuhkan tabung kanister Untuk bahan bakarnya Jadi langkah pertama adalah Lu harus mengisi si kanister ini Dengan si gas dari tabung high cook ini Atau merefill Untuk lu bisa merefill ini dari sini Lu membutuhkan pentil Sebagai alat mediator Untuk memindahkan gas Yang ada dari tabung high cook ini Ke kanister Oke Nah Penampakan pentilnya tuh Kecil banget kayak gini gengs Di dalam satu pack pentil ini Itu terdapat Tiga karet seal Yang akan lu pake Harus lu pake Supaya tujuannya namanya juga Karet seal ya Men seal supaya gasnya gak bocor Ini hati-hati gengs Karena karet sealnya tuh Cuma sekecil ini Nah ini Bentuknya kayak gini gengs Ada bagian kepala dan bagian bawah Jadi bagian kepalanya ini ada Dia kayak semacam Apa ya Penyalur ya Jadi si sealnya ini Akan dimasukin ke Bagian si penyalurnya ini Nah ini akan masuk ke dalam Ke bagian kanister Nah ini si penyalurnya akan masuk ke bagian kanister Sementara bagian satunya lagi Ini akan masuk ke Bagian high cook Oke Kita buka dulu high cooknya Jadi gini gengs Nah ini Bagian yang ini Yang tanpa seal Akan masuk ke bagian si Gas high cook Kalau udah kayak gini Nah si kanister ini nanti juga akan ada lubang nih Nah lubang inilah yang akan merefill Memasukkan gas dari si tabung high cook Ke dalam kanister Jadi lu cukup gini aja gengs Ketika lu sudah pasang ini Pasang dengan benar Lu tinggal masukin aja Ya ini ada lubang ininya ya Lubang yang gue bilang tadi Jadi ada bagian seal karetnya Itu ke bagian lubang kanisternya Oke Hati-hati Lu harus memasukkannya dengan benar Pastikan lu sudah memasukkannya dengan benar si pentilnya Dan jangan sampai ada gas yang keluar Karena kalau ada yang keluar Pastinya akan bocor Dan itu gak akan ngisi ya ke kanister lu Maka lu akan sia-sia Percuma dong Jadi lu tinggal nekan aja geng Lu tekan aja bagian si high cooknya Ya Lu tekan bagian high cooknya Biar dia neken Nah kayak gini Jangan sampai lu neken bagian bawahnya yang ke si kanisternya ya Nah jangan Jadi lu bagian si high cooknya aja yang lu tekan Nah Maka dia akan mengisi dengan sendirinya Nah ini gengs ya Ini cara merefill tabung kanister dari high cook Atau merefill gas yang dari high cook ke dalam tabung kanister Oke Ini isinya 220 gram ya Sesuai dengan isi yang ada pada tabung high cook ini Ini juga 220 gram Jadi satu kanister ini pas Untuk satu tabung high cook 220 gram Ya Oke Jadi Setelah lu isi Dan ini sudah tersip penuh Otomatis ketika ininya akan kosong Berarti dia sudah terpindah ke sini Ya Dan lu harus hati-hati Simpan ininya ke dalam packingnya lagi Kalau misalnya lu gak punya packing Ini udah disediakan kok Ya packing si pentilnya ini lu masukin Ingat ya Ini ada dua spare untuk carrot sealnya Ya disini ya Di dalamnya ya Jadi yang Lu pake satu aja Lu cukup pake satu aja Nah lu masukin lagi Lu klip lagi Biar dia gak jatuh Karena barunya kecil banget gengs Lu akan sulit nyaruhnya Oke Nah Kita tutup lagi gas high cooknya Biar lebih safety Ya Nah Kalau ini sudah terisi Maka kan kita coba Nah Gue akan coba Dari kompornya Punyanya si fire maple Yang lengkap dengan Pemantik gengs Nah Ya Jadi si pemantiknya ada di sebelah sini Lu tinggal pencet aja Maka nanti ada Apinya akan memantik dari sini Ya Nah Ini bagian Dudukannya ini Stuffnya Jadi si pemantiknya ini Akan-akan terhubung langsung ke stuff Dimana anti gas akan keluar Dan dia ketika dipantik Gas sudah keluar Maka dia akan Mengeluarkan api ya Nah ini Tatakan atau dudukan Untuk pen lo Untuk panci lo Penggorengan lo Atau apapun itu yang lo pakai Ya kan Nah ini disini Nah Ini adalah Tuas untuk mengatur Keluarnya gas Ya Dari si kanister Sampai ke luar stuff ini Jadi lo mau kecilin Atau lo mau gedein Oke kita pasang geng ya Jadi Disini tuh ada drat Nah di pinggiran-dipinggiran ini tuh ada drat Yang akan terhubung ke Bawah dari bagian kompor ini Disini juga ada drat Jadi lo cukup masukin aja geng Kayak gini geng Terus lo puter Pasin dulu posisinya Baru lo puter ya Oke Nah Set Nah ini gampang kok Pastiin Ini sudah Terpasang dengan Kencang Ya Jangan kendor Karena kalau kendor nanti Akan memungkinkan Gasnya akan gocor dari sini Dan itu berbahaya geng Oke Nah setelah terpasang kayak gini Lo atur dari tuas yang tadi gue bilang Dari tuas untuk mengatur Sedikit atau banyaknya gas yang akan Keluar ke stuffnya ini Dari kanister akan mengalir ke stuff Ya Untuk permulaan Lo gak perlu harus yang gede-gede Lo cukup atur aja Nah Lo puter ke arah bagian belakang ya Ke arah gue ya berarti ya Ke arah bagian belakang Atau Kalau misalnya lo menghadap sini Ke arah kiri Ke arah kiri ya Kesini ya Nah ini untuk membuka Membuka Aliran gasnya Supaya mengalir ke atas Stuffnya Ya Nah cukup Kalau misalnya udah kedengeran Suara gasnya keluar Nah Jangan terlalu gede Lo tinggal pantik gengs Nah Si Api sudah menyala Dia membentuk api piramid ya Atau Mengerucut ke atas Jadi Apinya akan fokus Pada bagian pen bawah lo Dan itu stabil Jadi matangnya akan rata Ya Nah Kalau udah kayak gini Lo tinggal atur Seperti yang gue bilang tadi Dari tuasnya ini Ya Nah Lo mau segede apa nih apinya Sekenceng apa apinya Lo tinggal atur Oke Nah Ini gue kecilin lagi Ya Ini gue gedein lagi Ini gue kecilin lagi Termasuk ketika nanti lo selesai masak Lo puter ke bagian Kanan berarti ya Kebalikan dari lo Tadi ngebuka Nah Si Selesai Lo sudah bisa menutup Oke Nah pemakaiannya akan sama pada kompor-kompor yang lain Jadi lo tutup cukup putar Ya pada bagian si kanister ini Ya Putar seperti biasa ke kiri Untuk kompornya Untuk lo ngebuka Nah Oke Dan ada Kompor yang Untuk yang ini kan sudah dilengkapi dengan pemantik nih Jadi kalau misalnya lo udah buka gasnya Udah keluar lo cukup pantik kayak tadi Apinya akan keluar Ada juga Beberapa kompor Yang Belum menggunakan pemantik Kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya